terus kakak kaget gak sih pas kayak terkenal tiba-tiba kayak banyak banget yang nonton gitu kaget gak sih kan gak ngarep ya dari kreator itu gimana perasaannya gimana sih takut gak sih iya awal-awal kaget ya kayak ih kok jadi makin banyak gitu kan dari 10 ribu sekarang udah 50 ribu kok tiba-tiba udah 400 ribu gitu kan jadi tapi aku pernah pernah nanya ke keluarga dan orang-orang terdekat gitu kan malu gak kalau punya temen atau punya anak atau kayak punya kakak content creator atau kayak terkenal gitu di tiktok gak malu asal kalau kontennya itu bermanfaat buat orang sekitar dan buat diri kita sendiri jadi sebenernya dari situ sih dari situ aku targetin bahwa kalau pun jadi orang yang terkenal kalaupun banyak orang yang tahu biarlah orang tahu itu karena kita tuh ada sesuatu yang bisa kita bagikan gitu dan berguna buat orang lain jadi kalau misalnya dibilang kaget ya awalnya kaget tapi sekarang udah menyesuaikan lah berarti orang tua mendukung ya kak? keluarga? terus berbicara soal kontennya kakak nih menurut kak Alna memilih konten safe love sama productivity itu maknanya gimana kak? atau cuma asal bikin? jadi kalau menurut aku apa yang kita apa yang kita share ke social media apa yang kita kasih lihat ke orang itu harus menjadi refleksi diri kita sendiri jadi apa yang aku post itu as much as possible aku nge-post itu karena aku kayak gitu karena aku belajar di pengalamanku kalau misalnya aku ngomongin tentang self love ngomongin tentang hubungan itu antara aku udah belajar dan aku bisa bikin konten itu atau aku sedang belajar dan aku lagi mengingatkan diriku sendiri untuk melakukan itu gitu jadi ya kalau misalnya misalnya ditanya sama orang kok lu bisa sih kayak gini lu sempurna? enggak karena kan kita sebagai manusia kan kita berkembang ya kita belajar dari kesalahan jadi kalau misalnya ditanya nge-post itu asal nge-post enggak sih kalau dari aku sendiri enggak karena aku harus aku berjanji sama diriku sendiri kalau misalnya aku harus bertanggung jawab atas apapun yang aku posting terus kakak belajar dari mana sel love sama produktivitas itu belajarnya dari mana? dari pengalaman hidup dari buku-buku enggak? buku-buku oh dari buku iya ya aku juga suka baca buku tapi sekarang udah jarang gitu nonton biasa kita tuh nonton tuh bisa dapetin pelajaran-pelajaran juga kan karena kalau misalnya bosen baca buku ya kita bisa nonton terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax